Grafik ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang shifting tadi, bagaimana akan terjadi perubahan pola penyakit dan pola penyebab kematian. Di sini proportion of death caused by diseases or injuries. Jadi kita lihat bahwa orang-orangannya ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna merah, di mana masing-masing itu mewakili apakah kalau yang kuning non-communicable condition, yang merah ini adalah injury, yang silver atau abu-abu adalah communicable disease, seperti matahari, dan juga termasuk maternal period, natal conditions, dan nutritional deficiencies. Kalau kita lihat dari regionnya PBB, United Nations dan WHO itu membagi negara-negara menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 region. Ada region Afrika, Amerika, Eastern Mediterranean atau Timur Tengah, kemudian Eropa, Asia Tenggara, dan Western Pasifik atau sebelah baratnya dari Samudera Pasifik, negara-negara di sana, maka kita bisa lihat ada perbedaan pola. Kalau di negara-negara Europe, European region, Eropa, kemudian Western Pasifik, Western Pasifik itu bisa ada di sana, ada Korea, ada Jepang, ada Cina, ada Hongkong, Hongkong bagian dari Cina sekarang ya, kemudian Amerika bisa ada USA, di mana mereka bagian besar adalah negara-negara industri atau negara-negara maju, maka bisa kita lihat proportion of death-nya sebagian besar didominasi oleh non-communicable conditions. Sedangkan untuk injury, trauma, kecelakaan, dan lain sebagainya, dan non-communicable conditions-nya itu sangat rendah. Sebaliknya, di negara-negara Afrika, itu proportion of death-nya paling tinggi adalah yang communicable disease. Sedangkan non-communicable conditions-nya itu rendah. Tapi ada juga negara-negara seperti negara kita di Southeast Asia, dan negara-negara di Timur Tengah sana, yang itu 50-50 antara non-communicable conditions dan communicable conditions-nya. Nah inilah yang dibilang di slide sebelumnya tadi, akan terjadi shifting sesungguhnya semakin ke sini. Karena apa? Karena adanya perbaikan ekonomi, adanya perbaikan pelayanan kesehatan, adanya kemajuan negara yang terus membaik. Nah ini nanti dengan perbaikan-perbaikan itu, maka itu akan meningkatkan usia harapan hidup. Orang jadi lifespan-nya lebih panjang, umurnya jadi lebih panjang. Kalau umurnya orang lebih panjang, maka dia penyebab problem kesehatannya itu akan masalah-masalah terkait dengan gaya hidup. Karena konsumsi gula berlebihan jadi diabetes, karena konsumsi kolesterol berlebihan menjadi cardiovascular disease, dan seterusnya. Sehingga permasalahan-permasalahannya menjadi pada penyakit karena gaya hidup. Nah tapi kalau yang masih belum ada perbaikan, lifespan atau usia harapan hidupnya masih rendah. Belum sampai tua, sudah mati. Karena ada malaria, karena ada demam berdarah, kemudian karena ada mungkin cholera, dysentri. Karena pelayanan ibu melahirkan belum baik, karena gisi anak masih belum tercukupi. Nah sehingga itu masih jadi penyebab kematian utama. Nah pada negara-negara yang sedak dalam proses menuju pembaik, Nah itu ada yang kita sebut sebagai double burden of disease. Ya double burden of disease itu ya ini, di negara-negara ini. Usianya sudah semakin tua, permasalahan kesehatan pada usia karena gaya hidup banyak. Penyakit menular belum selesai tuntas sepenuhnya, masih menyebabkan kematian dugaan. Sehingga masih ada dua permasalahan. Nah di negara-negara seperti ini, maka yang akan menjadi prioritas utama biasanya adalah Untuk communicable disease seperti di Indonesia, kita masih di communicable disease. Boleh minta bantuannya, miluh atau agni. Nah, itu double burden of disease. Communicable disease biasanya menjadi fokus utama untuk mereka yang masih double burden. Sedangkan yang sudah well established tentunya sudah mulai berpikir tentang non-communicable condition. Nah tapi kita tidak boleh juga tidak berpikir ke sana, kita juga harus memikirkan itu. Karena disitu peran kesehatan gigi dan mulut lebih banyak nantinya. Nah, di saat ini tentunya semua sedang konsentrasinya di communicable conditions ya, karena ada pandemi COVID. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita COVID kita letakkan dulu, ini kita bicarakan global health terkait dengan sebelum COVID. Karena kalau kita ngomongin COVID, bisa tidak selesai-selesai. Oke, nah ini adalah estimated proportional mortality berdasarkan penyakit pada laki-laki. Kita bisa lihat disini all NCDs itu adalah non-communicable disease. Yang disini, kemudian ini ada injury. Yang disini ada infectious parasitic dan lain sebagainya penyebab lain. Kita bisa lihat bahwa penyebab kematian itu 50, hampir 60 persen itu adalah non-communicable disease pada laki-laki. Walaupun ini tahun datanya masih jauh sekali ya. Sekarang sudah berubah tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kalau untuk wanita pun sama, 60 persen juga ya, penyebabnya dari non-communicable condition. Jadi, nanti akan ada pergeseran. Nah, kemudian ini percentage of death over age of 30 caused by tobacco. Karena rokok dan lain sebagainya. Penggunaan rokok atau penggunaan tembakau cara lain. Nah, itu semakin gelap, semakin banyak ininya ya. Persentase yang meninggal karena apakah kanker paru-paru atau permasalahan yang lain. Kita bisa lihat hampir di seluruh negara ada. Kecuali di Greenland. Nah, kemudian ini saya hanya ingin menggambarkan tentang di demografi, misalnya juga sudah ada, bagaimana perubahan di setiap negara. Mengalami perbaikan sistem, perbaikan ekonomi, perbaikan kesehatan itu akan, piramidinya akan semakin berbentuk seperti ini. Di awal pasti, apa namanya, high fertility sama high mortality. Jadi, akan seperti ini, apanya namanya, piramidanya. Besar di bawah, mengecil, terus ke atas karena semakin sedikit yang berusia cukup tua. Tapi, kemudian nanti pergeserannya itu akan menjadi, kelahirannya itu akan semakin kecil, kemudian usianya akan semakin panjang. Sehingga, bentuk segitiganya akan semakin menuju, tidak lebar, tapi menyempit. Yang kemudian nanti, pada akhirnya, ini kalau kita sudah sampai struktur seperti taruhlah di Jepang, atau di yang tinggi lagi, Norway, kemudian Denmark, dan lain sebagainya, itu hampir seperti ini. Jadi, angka kelahiran itu kecil, angka kematian juga kecil. Sehingga, proporsi jumlah penduduk terkait dengan usianya itu hampir-hampir berimbang, dan ini yang usia tua itu malah justru semakin banyak. Seperti di Jepang itu sampai ada insentif untuk usia produktifnya kalau melahirkan. Kalau yang pasangan menikah kemudian punya anak akan mendapatkan insentif dari negara. Karena apa? Karena hampir zero growth. Jadi, tidak ada yang kaum produktif usia menikah, pasangan usia serubur itu, cenderung mereka mengutamakan untuk bekerja dan tidak ingin mempunyai anak. Karena merepotkan. Nah, sementara karena sistem kesehatannya sudah bagus sekali, usianya semakin panjang. Usia harapan hidup sampai 90 tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun. Dan produktif. Artinya, mandiri, bukan produktif. Usia tua yang mandiri. Nah, ini yang menjadi problem juga karena banyak juga terkait dengan penyakit-penyakit gaya hidup. Tadi ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian, key risk factors for various health conditions. Jadi, kalau terkait dengan global, secara global apa saja ini faktor-faktor risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perhatiannya dari tembakau. Yang kedua, perhatiannya di sanitasi dan access to clean water atau air bersih. Kemudian, sexually transmitted disease harus dicegah. Ya, itu dengan low, apa namanya, condom use yang dijalankan. Dan pengurangan malnutrisi. Apakah di Indonesia ini semua kita menghadapi tantangan? Ya, ada. Tobeco use kita masih tinggi. Sanitasi dan access to clean water kita masih bermasalah. Penyakit menular seksual semakin tinggi angkanya nanti kita lihat. Kemudian, malnutrisi kita juga masih punya stunting. Masih ada. Nah, gambar ini hanya untuk mencerminkan kalau kita bicara tentang berbagai macam hal terkait dengan kesehatan umum tadi. Maka, sesungguhnya ada faktor-faktor risiko yang itu bersilangan atau juga menjadi common risk factor dengan penyakit gigi dan mulut. Ada periodontalisis, ada karies, ada dental erosion. Ini ternyata mempunyai faktor-faktor risiko yang sama beberapa dengan beberapa penyakit-penyakit yang lain, penyakit umum. Ini sebabnya saya tadi mengatakan bahwa kalau kita punya peran di kesehatan gigi dan mulut, itu adalah tentunya lebih dekat dengan penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit umum tidak menular atau penyakit-penyakit gaya hidup. Ini kan cancer, respiratory disease, cardiovascular disease, obesity, diabetes. Ternyata itu faktor risikonya sama kok dengan faktor risiko kita. Sehingga kalau kita mencegah penyakit gigi dan mulut, maka secara otomatis kita juga memperbaiki kondisi kesehatan. Karena apa? Karena faktor risikonya sama. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada justifikasi bahwa kesehatan gigi dan mulut itu nomor dua. Bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak penting. Tidak seperti itu. Kenapa sekarang seperti di Indonesia, kesehatan gigi dan mulut masih diundang berduakan? Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Karena kita masih punya dua masalah nih, double burden. Nah, yang diperhatikan oleh pemegang pemangku kebijakan tentunya adalah penyebab kematian yang dari penyakit menular. Karena ini lebih cepat menyebabkan kematiannya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan mengancam jiwa, dengan penyakit pengendalian penyakit itu masih lebih diutamakan. Gigi masih anti belakangan. Nah, padahal kita dengan semakin baik, kualitas hidup, itu kita bisa mempengaruhi juga. Oleh karena itu, dengan adanya common risk factor ini, kita harus menyadari bahwa gigi harus ikut peran. Tidak kurang-kurang buktinya. Tidak kurang-kurang buktinya. Kalau ini saya memperlihatkan hanya bagaimana ini evidence-based. Kalau di sini tadi kita hanya memperhatikan berdasarkan grafik yang ada dari WHO, dari bukunya WHO. Kalau di sini ini ada lembaga atau universitas di fakultas dokteran gigi di Jepang sana, yang dia secara longitudinal dari tahun 98 sampai sekarang, sampai 2020 itu mempelajari hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dan kesehatan umum. Dan penyakit-penyakit kesehatan umum. Nah, itu ternyata ini cuma baru 10 tahun, 11 tahun saja ini. Hasil penelitiannya itu sudah kayak benang bundet gini. Jadi, kalau kamu bisa lihat di sini yang lingkaran merah ini hal-hal yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Mulai dari karies, kemudian ada masticatory function, fungsi mengunyah, dan lain sebagainya. Dan yang di sini ini adalah indikator-indikator kesehatan umum. Sampai mental health pun diteliti. Nah, ini semuanya berhubungan. Entah saling menguatkan, artinya menyebabkan menjadi kuat, atau baru ditemukan asosiasinya saja. Kalau ini meningkat, ini juga meningkat. Nah, ini jadi evidence-based. Jadi, tidak ada alasan bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak bisa berperan. Nah, kemudian ini yang tadi item terakhir ke-6, organization and function of health system. Jadi, global health itu juga berbicara tentang bagaimana suatu negara itu, sistem kesehatannya itu apakah akan baik atau tidak untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dirinya sendiri, maupun yang itu juga menjadi permasalahan yang sama dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, most national health system itu harus didukung, baik itu pemerintah maupun swasta, dan national health system itu, sistem kesehatan suatu negara itu harus mencakup kasus kesehatan, apa namanya, permasalahan kesehatan individual, private, maupun permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, comprises all organization, institutions, and resources devoted to producing actions to improve health. Ini hanya perubahan dari 2004 sampai 2030, nanti prediksinya penyebab kematiannya itu apa, nah, maka di sini bisa kita lihat rankingnya ada yang naik, ada yang turun. Nah, ranking-ranking yang turun itu, apa namanya, diharapkan itu terkait dengan ini. Hal-hal yang tadi di MDGs itu diindikatorkan, atau indikator-indikator yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang baik. Tapi penyakit-penyakit yang naik, tentunya nanti akan ada penyakit-penyakit yang bersifat tidak mengelar. Nah, ini, kalau kita lihat, ini projected global death for selected cost of death dari 2002 sampai 2030, itu turun yang, apa namanya, infectious disease. Kemudian, untuk yang cancer, ischemic heart disease, atau penyakit jantung, stroke, itu masih meningkat. Nah, tuberculosis sama malaria ini harapannya malah sudah harus hilang. Nah, ini ada beberapa key findings tentang global health yang harus dikendalikan. Tadi juga ada high blood pressure, kemudian childhood underweight, atau kekurangan gisi. Kemudian, unsafe water sanitation. Kemudian, kebiasaan baik, ya. Terkait dengan konsumsi makanan, olahraga. Kemudian, sama tadi, unsafe sex. Harus dikurangi. Kemudian, tembakau, jelas. Overweight di negara-negara maju, dan obesity itu menjadi permasalahan utama juga. yang ini terjadi karena adanya beberapa perubahan. Terutama dari konstruksi, dari suatu negara, atau secara global juga, bahwa yang tadinya low income itu udah semakin kecil. Sekarang, populasi kebanyakan itu adalah lower middle, upper middle. Nah, ini yang kurawan juga terhadap penyakit gaya hidup. Nah, oleh karena itu, ini menurut Lancet, itu bahwa dari 2015 sampai 2035, ada yang menjadi tantangan untuk dunia kesehatan. Yang pertama adalah high rates of avertible infectious child and maternal death yang belum rampung. Sudah kita ulang-ulang, jadi belum rampung, hal ini belum rampung. Kemudian, ada demographic change tadi, perubahan struktur penduduk, yang ini akan meningkatkan NCDs, maka ini adalah emerging agenda, harus diantisipasi, perubahan pola penyakit. Sama, impoverizing medical expensive unproductive cost increases. Nah, ini cost agenda, di sini harus diselesaikan dengan satu sistem yang kita sekarang sedang berusaha sampai ke sana, yaitu universal health coverage. Bagaimana negara harus menjamin kesehatan seluruh penduduknya. Kita sekarang sudah punya jaminan kesehatan nasional. Nah, ini makanya ini apa yang harus distrategikan, itu harus ada universal health coverage, maka ini harus perlu fiscal policy, harus ada kebijakan keuangan di sana, kemudian harus ada investasi kesehatan, ya jadi, kenapa kita mesti memperhatikan BPJS, memperhatikan dana yang dipul di jaminan kesehatan nasional, karena itu juga termasuk di dalamnya adalah investasi. Ya, oke. Ini website yang bisa kalian cek kalau mau tahu isu-isu kesehatan internasional atau global. Nah, untuk yang apa namanya, topik pertama, saya cukupkan sampai di situ, saya hanya ingin kemudian lagi menunjukkan ke kalian kalau kita di sekarang tentang COVID-19, maka Anda bisa ke WHO, di sana dia ada weekly report, ya adik-adik, nah nanti di weekly report itu Anda bisa melihat bagaimana perkembangan COVID-19 di seluruh regional UN atau WHO. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kasus, ya perkembangan kasus memang yang paling tinggi sampai Desember, eh sorry, sampai September tanggal 20 ya, sampai tiga hari yang lalu, itu juaranya memang masih Amerika, tapi kita lihat di sini polanya nih, yang biru ya, Southeast Asia, wah ini menunjukkan keperkasaan yang terus meningkat. Jadi, Alhamdulillah, kalau kita UGM masih terus online, karena ini angka-angkanya nih, untuk di tempat kita tidak mengembirakan, saya mau tunjukin lagi, ya mungkin kalau kita lihat di sini, last seven days, ini cases kita belum terlalu tinggi dibandingkan dengan yang gelap-gelap ini, tapi di regional Asia Tenggara ini kasusnya meningkat, ini nanti ada di number of cases and death, ya ini kalau kasusnya yang batang, death-nya yang garis, ini kalau di Afrika malah bagus turun ya, ini Afrika, region Afrika, kemudian ini Amerika, Amerika memang masih meningkat, tapi death-nya ada penurunan, jadi sampai 20 September loh ini ya, kemudian kalau kita lihat East Mediterranean atau Timur Tengah, masih fluktuatif, ini masih bisa naik lagi, tapi sudah ada penurunan, Eropa sudah turun banyak, baru naik landai dikit lagi, yang saya mau bilang keren ini ya, siap-siap ya, lihat ya, kita startnya lama deh ya, startnya lama, Southeast Asia itu, baru April, tapi ini belum menunjukkan ada perbaikan, sama sekali, kasusnya nambah, death-nya juga nambah terus, ini Southeast Asian region, sampai 20 September, kalau kita lihat dari grafik-grafik region yang lain, ini memang yang paling serem, kemudian kalau Western Pacific, ya di Jepang, di apa namanya, Korea, itu memang pernah dia naik, kemudian dia bisa menurunkan, ya ini masih meningkat lagi, tapi paling tidak, itu sudah terlihat ada fluktuasi, gitu ya, tapi kalau di Asia Tenggara itu kok luar biasa, ya ini key weekly update, nanti kamu bisa lihat saja, ini mingguan mereka keluarkan report seperti ini, termasuk apa-apa yang harus dilakukan dan angka-angka detailnya, kalau kamu mau mengikuti COVID, bisa ke situ, oke, selamat menikmati, selamat menikmati,